Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dalam pelajaran kita Dalam kitab min hajul muslim ini Khususnya tentang fikih Lihatlah halaman 185 untuk menyingkat waktu Yaitu Al-Faslu Robi' Fil-Gusli Yaitu pasal yang keempat tentang mandi Di dalamnya ada empat materi Materi yang pertama Tentang disyariatkannya mandi Dan penjelasan apa-apa yang mewajibkannya Bagian A Masru'iyatuhu disyariatkannya Al-Gusru Masru'un Bil Kitabi wa Sunnah Mandi itu disyariatkan di dalam Al-Kitab Yaitu Al-Quran wa Sunnah Dalam Sunnah Hadis Rasulullah SAW Qala Ta'ala Di dalam Al-Quran Ya di dalam kitab Allah SWT berfirman Dan tidak pula orang yang junub Kecuali melewatinya saja Ketika melewati masjidnya Sampai dia mandi An-Nisa ayat 43 Wa Qala SAW Dan ini dalil Disyariatkannya Mandi Di dalam hadis Ida ta'jawaza Al-Khitanu Al-Khitana Faqar wajab Al-Gusru Apabila Kemaluan Melewati kemaluan Maka Sungguh wajib Untuk mandi Kemudian bagian Mbak Lihat bagian Mbak Mu'jibatuhu Yaitu hal-hal yang mewajibkan Seseorang harus mandi Yang pertama Al-Janabah Yaitu junub Yang di dalamnya Mencakup Al-Jima Apa itu? Jima itu bersetubuh Yaitu bertemunya Kemaluan Dengan kemaluan Walaupun Tidak sampai Inzal Walaupun tidak sampai Inzal Apa itu Inzal? Wa khurujul mani Bila datil finaumin Awa yakdatin Min rajulin Awa mar'ah Yaitu keluarnya mani Dengan rasa yang Laddah Ketika tidur Ataupun ketika bangun Dari laki-laki Atau perempuan Liqaulihi ta'ala Sebagaimana Firman Allah SWT Yang tadi Wa ingkutum junubang Fattoharu Apabila Kalian junub Maka Mandilah Wa kalir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Idal Taqa Al-khitanani Fakat wajib Al-gusul Apabila Bertemu Dua Kemaluan Maka Wajib Mandi Kemaluan Suami dan Istri Itu Yang pertama Yang mewajibkan Seseorang harus mandi Itu Junub Yang kedua Yang kedua Adalah Terputusnya Atau Selesainya Darah Haid Dan Nifas Ini khusus Perempuan Ya Liqaulihi ta'ala Sebagaimana Firman Allah SWT Maka Faktazil jauhilam Ketika Lagi Haid Dan Janganlah Mendekati mereka Sampai mereka Bersuci Apabila Mereka Bersuci Maka Datangilah Mereka Dari Apa Yang Allah Perintahkan Kepada Kalian Wali Kauhli Sallallahu 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 Tinggallah Sebatas Apa Yang Menahanmu Dari Haidmu Sampai Engkau Mandi Itu Yang kedua Yang ketiga Yang mewajibkan Seseorang Berikutnya Harus Mandi Mandi Wajib Adalah Dukul Fil Islam Yaitu Seseorang Masuk Islam Ketika Dulu Orang Kafir Kemudian Menjadi Mu'allaf Menjadi Orang Masuk Islam Maka Dia Harus Mandi Faman Dakhul Minal Kufari Islam Wajib Al-Islam Maka Barang Siapa Yang Dia Masuk Dari Kekafiran Menuju Kedalam Islam Maka Wajib Atasnya Untuk Mandi Di Amri Sallallahu 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 Kepada Sumamah Al-Hanafi Bil Iktisali Hina Aslam Yaitu Disuruh Untuk Mandi Ketika Masuk Islam Yang Keempat Yang Membuat Seorang Wajib Mandi Adalah Al-Maut Yaitu Mati Kematian Wafat Apabila Seorang Islam Itu Meninggal Maka Wajib Memandikannya Sebagaimana Perintah Rasul Sallallahu 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 Untuk Itu Ketika Rasul Sallallahu Sallallahu Memerintahkan Untuk Memandikan Zainab Ketika Meninggal Sebagaimana Yang Telah Datang Di Dalam Al-Sahih Yaitu Hadis Yang Sohih Kemudian Berikutnya Adalah Hal-hal Apa Yang Disenangi Atau Disenangkan Seseorang Itu Untuk Mandi Yang Pertama Liljumu'ah Itu Untuk Jumu'at Mandi Jumu'at Itu Diwajibkan Atas Setiap Orang Yang Dewasa Yang Yang Kedua Lil-Ihram Untuk Ikhram Disenahkan Bagi Siapa Yang Ingin Ikhram Haji Atau Umrah Bi-umrah Awal Hajj Agar Dia Mandi Lifi'il Rasul Rasul Sallallahu Amri Bidhal Karena Apa Yang Dilakukan Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Perintah Beliau Yang Ketiga Lidukhuli Mekah Walil Wukuf Bi-Arofah Yaitu Untuk Masuk Ke Mekah Dan Wukuf Di Arofah Lifi'il Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Karena Perintah Karena Apa Yang Dilakukan Alayhi Rasul Sallallahu Alayhi Setelah Memandikan Mayit Barang Siapa Yang Memandikan Mayit Maka Disunahkan Baginya Mandi Ya Sebagaimana Hadis Yang Lalu Al-Mada Tussani Berikutnya Mater Yang Kedua Fifurudil Gusli Yaitu Tentang Fifurudil Gusli Wasunani Wamukruhatihi Kewajiban Kewajiban Mandi Sunnah-sunnahnya Dan Hal-hal Yang Dibenci Makruh Bagian A Fifuruduhu Kewajiban Kewajiban Mandi Satu An-Niat Adalah Niat Wahiya Azmul Qolbi Ala Raf Il Hadass Al-Akbar Bil Iktisar Yaitu Azmul Qobli Tekadnya Hati Untuk Mengangkat Hadas Besar Bil Iktisar Dengan Mandi Sebagaimana Sabtu Nabi Sallallahu Assalam Sesungguhnya Al-Akmal Segala Amal itu Bin Niat Dengan Niat Dan Sesungguhnya Setiap Orang itu Bergantung Daripada Niatnya Kemudian Yang Kedua Kewajiban Kewajiban Mandi Adalah Ta'mi Musairil Jasad Bilma Yaitu Menyeluruhkan Air Menyeluruhkan Air Meratakan Air Ke Badan Keseluruh Keseluruh Badan Yaitu Dengan Menggosok Apa yang Bisa Digosok Dan Mengalirkan Air Kepada Badan Atau Anggota Yang Tidak Mungkin Untuk Digosok Sampai Yakin Bahwasanya Air Itu Sudah Merata Di Tubuhnya Yang Ketiga Takhril Asabi Wasya'ri Yaitu Menyela Nyela Jari Jemari Dan Rambut Syahrul Raksi Waghairuhu Apakah itu Rambut Kepala Atau yang lainnya Watatab Bu'uma Yanbu'an Hu'al Ma' Kesurrah Wanah Widhalik Dan Meneliti Apa-apa Yang Susah Masuk Air Di Dalamnya Seperti Asurrah Api Yaitu Pusar Kemudian Bagian Mbak Sunnah Mandi At-tasmiyah Yang pertama Yaitu Membaca Bismillah Karena Bismillah Itu Disariatkan Dalam Setiap Perkara Yang kedua Goslul Kafaini Ibtidaan Qobla Idkhalihima Fi Inak Lima Takoddam Yaitu Mencuci Kedua Tangan Kedua Tangan Ketika Dimulai Sebelum Memasukkannya Kedalam Kedalam Wadah Yang ketiga Al-Bidayah Bi'izalat Yaitu Memulainya Dengan Membersihkan Kotoran Kotoran Yang keempat Takdimu A'da'il Wuduq Qobla Gosl Jasad Yaitu Mendahalukan Anggota Wuduq Sebelum Membasu Semua Badan Yang kelima Al-Makmadah Wal-Istinsyak Yaitu Berkumur-kumur Dan Memasukkan air Ke hidung Wagoslu Simahil Udunain Dan Membasuh Daun Telinga Bagian Dalam Aibatiniha Itu bagian Dalam Yang bagian Jat Makruhatuhu Hal-hal yang dimakruhkan Hal-hal yang dimakruhkan Di dalam Mandi Makruhatlu Gosli Hal-hal yang dimakruhkan Mandi Yang pertama adalah Al-Israfu Filma Yaitu Berlebih-lebihan Di dalam Air Ini kita Salah Rasulullah Bisa In Wahua Arba'atu Amdad Hifnat Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mandi Dengan Satu So Yaitu Empat Mud Hifnat Yang kedua Al-Ghuslu Filmakani Najis Hal yang dimakruhkan Berikutnya Adalah Mandi Di tempat Yang Najis Khosyatat Talawus Bina Jasah Didakutkan Nanti Mandi tersebut Atau badan kita Terkena Terkena kotoran Atau Najis Tersebut Yang ketiga Al-Iqtisalu Bifadli Tohuril Mar'ah Yaitu Mandi Bekas Mandinya Perempuan Bekas Persucinya Perempuan Linahi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Iqtisal Bifadli Tohuril Mar'ah Kamata Koddam Karena Rasul Melarang Kita mandi Dari bekas Persucinya Perempuan Yang keempat Al-Iqtisalu Bila Satir Minha Itin Au Nah Wihi Al-Iqtisalu Bila Satir Minha Itin Au Nah Wihi Mandi Tanpa Adanya Penutup Seperti Tembok Atau Yang Lain-lainnya Sebab Sebagai Perkataan Mami Sallallahu Aku Menutup Nabi Sallallahu 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 Beliau Mandi Junub Kalau seandainya Mandi Itu Tidak perlu Ditutupi Ya Maka Rasul Tidak akan Menutupi Ketika Mandi Walikul Sallallahu 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 Hayyun Sittirun Yuhibbul Hayya Faidak Tasala Ahadukum Falistatir Sunyuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Hayyun Maha Malu Sittirun Yuhibbul Hayya Sittirun Maha Menutup Yuhibbul Hayya Menyukai Al-Hayya Menyukai Malu Faidak Tasala Ahadukum Falistatir Apabila Kalimani Maka Tutuplah Yang Kelima Al-Iktisalu Filma Ir-Rakid Yaitu Mandi Di air Yang Menggenang Aladila Yajri Yang Tidak Mengalir Likau Yari Sallallahu Layak Tasilan Ahadukum Filma Idda Im Oh Junub Janganlah Kalian Mandi Di air Yang Diam Sedangkan Dia Junub Al-Mada Tussal Lishah Fikai Fiatil Ghazli Yaitu Materi Yang Ketiga Yaitu Tata Cara Mandi Fiatil Ghazli Tata Cara Mandi Yaitu Ayakula Bismillah Pertama Seorang Mengucapkan Bismillah Dengan Melihatkan Untuk Mengangkat Hadas Besar Dengan Mandi Tersebut Kemudian Membasu Kedua Tangannya Tiga Kali Kemudian Cebok Cebok Dan Membasuh Apa-Apa Yang Ada Di Kemaluannya Dan Sekitarnya Dari Kotoran Kemudian Berwudu Berwudu Wudu Wudu Kecil Kecuali Kedua Kakinya Dan Sesungguhnya Dia pun Boleh Membasuhnya Bersama Wudu Dan Baginya Boleh Mengakhirkannya Sampai Selesai Dari Mandinya Kemudian Memasukkan Kedua Tangannya Ke air Dan Mencelah Usul Dasar Daripada Rambut Kepalanya Diselah Rambut Kepalanya Kemudian Membasuh Kepalanya Bersama Kedua 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 Telinganya Salah Tiga Kali Bisa Lasi Gurofat Dengan Tiga Gurofat Tiga Cibukan Kemudian Mengalirkan Air Ke bagian Kanan Tubuhnya Yaksiluhu Bidalkin Min A'lah Ila Asfalihi Yaitu Membasuhnya Dengan digosok Dari atas Sampai Bawah Kemudian Setelah itu Bagian Kiri Tubuh Bagian Kiri Tubuh Kita Mutat Mutatab Dan Dan Yang Misalnya Ya Sebagaimana Perkataan Aisyah Karena Rasulullah S.A.W. Itu Rasulullah Rasul S.A.W. Rasul S.A.W. Rasul S.A.W. Rasul S.A.W. Ida Aroda Ayyik Tasil Min Aljanaba Apabila Ingin Mandi Dari Junub Bada Fagosala Yadaihi Beliau Mulai Maka Membasuh Kedua Tangannya Sebelum Memasukkannya Kedalam Wadah Wadah air S.A.W. 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 Kemudian Membasuh Kemaluannya Wadah Wadah Wudu'ahu Dan Berwudu' Sesuai Wudu'nya Untuk Solat S.A.W. 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 Kemudian Menyerapkan Air ke Rambutnya S.A.W. 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 Kemudian Membasuh Rambutnya Setiga Kali Basuhan S.A.W. 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 Kemudian Mengalirkan Air ke Seluruh Tubuhnya Al-Majatul Rabia Berikutnya Materi yang keempat F.I.M.A.W. YUMNA'U Biljanabah Apa-apa yang Tidak diperbolehkan Di dalam Junub YUMNA'U Biljanabah Umurnia Hal-hal Yang Tidak Diperbolehkan Bagi Orang Yang Junub Yang Pertama Kiraatul Al-Quran Membaca Al-Quran Orang Yang Lagi Junub Tidak Boleh Membaca Al-Quran Illa Al-Isti'ada Wa Nahwiha Kecuali Ta'awud A'ud Bilayim Nasyaitan Rajim Atau Semacam Itu Lika Al-Ihiss S.A.W. La Taqra'ul Ha'idu Walal Junub Syai'an Minil Al-Quran Janganlah Orang Yang Haid Dan Janganlah Orang Yang Junub Itu Membaca Sesuatu Dari Al-Quran Waqa'li Ali Faryu'anhu Kana Rasul S.A.W. Yukiri'una Al-Quran Ala Kuli Halin Malam Yakun Junuban Yaitu Rasul S.A.W. Membacakan Kepada kami Al-Quran Dalam Setiap Keadaan Kecuali Malam Yakun Junuban Selama Beliau Tidak Junub Yang Kedua Yang Kedua Dukulul Masjid Masuk Masjid Ilal Murrbiha Lil Muttori Ilaihi Masuk Masjid Kecuali Orang Yang Lewat Karena Darurat Lika Al-Quran Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walah Junuban Ila Abiri Sabil Tidak Pula Orang Yang Junub Kecuali Air Biri Sabil Kecuali Hanya Lewat Saja Yang Ketiga Solat Fardun Yaitu Solat Fardu Solat Wajib Ataupun Solat Sunnah Wahai Orang Yang Beriman Janganlah Kalian Mendekati Solat Sedangkan Kalian Mabok Sampai Kalian Mengetahui Apa Yang Kalian Sedang Katakan Dan Tidak Pula Junub Kecuali Hanya Lewat Sampai Kalian Mandi Yang Keempat Yang Yaitu Menyentuh Al-Quran Al-Karim Apakah Dengan Ud Dengan Kofernya Atau Yang Lainnya Likau Lihital Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wata Innahu La Quran Al-Karim Selunggu Itu Al-Quran Al-Karim Dalam Kitab Yang Makhnun Tidaklah Menyentuhnya Kecuali Orang Yang Suci Walikali Rasul Sallallahu Sallam Walikali Rasul Sallallahu Sallam Dan Sebagaimana Serta Rasul Sallallahu Sallam Jangan Engkau Menyentuh Al-Quran Kecuali Engkau Sedang Suci Mungkin Hanya Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Semoga Bermanfaat Ya Saya tutup Dengan doa Kafal Majlis Subhanaka Allahumma Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh